Abul Mahasin Tajul Halwati Al-Makasari Al-Bantani adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Goa, Sulawesi Selatan, tanggal 3 Juli tahun 1626 dan meninggal di Cape Town, Afrika Selatan, tanggal 23 Mei tahun 1699 pada umur 72 tahun. Syekh Yusuf berasal dari keluarga bangsawan di kalangan suku bangsa Makassar, dan mempunyai pertalian kerabat dengan Raja-Raja Banten, Goa, dan Bone, Syekh Yusuf sendiri dapat mengajarkan beberapa tarekat sesuai dengan ijazahnya. Seperti tarekat Naksya Bandiyah, Syatariah, Ba'alawiyah, dan Kadiriyah, namun dalam pengajarannya, Syekh Yusuf tidak pernah menyinggung pertentangan antara Hamzah Fansuri yang mengembangkan ajaran wujudiyah dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam abad ke-17 itu. Nama lengkapnya, Tuanta Salamkari Goa Syekh Yusuf Abul Mahasin Al-Taj Al-Halwati Al-Makassari Al-Banteni. Tapi, ia lebih populer dengan sebutan Syekh Yusuf. Sejak tahun 1995 namanya tercantum dalam deretan pahlawan nasional, berdasar ketetapan pemerintah Republik Indonesia. Kendati Putra Nusantara, namanya justru berkibar di Afrika Selatan. Ia dianggap sebagai sesepuh penyebaran Islam di negara di benua Afrika itu. Tiap tahun, tanggal kematiannya diperingati secara meriah di Afrika Selatan, bahkan menjadi semacam acara kenegaraan. Bahkan, Nelson Mandela yang saat itu masih menjabat Presiden Afrika Selatan, menjulukinya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Syekh Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan, tanggal 3 Juli tahun 1626 dengan nama Muhammad Yusuf. Nama itu merupakan pemberian Sultan Alauddin, Raja Goa, yang merupakan keluarga dekat Galarang Moncong Loe, keluarga bangsawan di mana Siti Aminah, Ibunda Syekh Yusuf berasal. Pemberian nama itu sekaligus mentasbikan Yusuf kecil menjadi anak angkat raja. Syekh Yusuf sejak kecil diajar serta dididik secara Islam, ia diajar mengaji Al-Quran oleh guru bernama Daeng Rita Samang sampai tamat. Di usianya kelima belas, Syekh Yusuf mencari ilmu di tempat lain, mengunjungi ulama terkenal di Cikowang yang bernama Syekh Jalaluddin Al-Aidid, yang mendirikan pengajian pada tahun 1640. Syekh Yusuf meninggalkan negerinya, Goa, menuju pusat Islam di Mekah pada tanggal 22 September tahun 1644 dalam usia 18 tahun. Ia sempat singgah di Banten dan sempat belajar pada seorang guru di Banten, di sana ia bersahabat dengan putra mahkota kerajaan Banten, Pangeran Surya. Saat ia mengenal ulama mashhur di Aceh, Syekh Nuruddin Ar Raniri, melalui karangan-karangannya, pergilah ia ke Aceh dan menemuinya. Setelah menerima ijazah tarekat Kadiriyah dari Syekh Nuruddin, Syekh Yusuf berusaha ke Timur Tengah, beliau ke Arab Saudi melalui Sri Lanka. Di Arab Saudi, mula-mula Syekh Yusuf mengunjungi negeri Yaman, berguru pada Syekh Abi Abdullah Muhammad Abdul Baki bin Syekh Al-Kabir Mazyai Al-Yamani Zaidi Al-Naksya Bandi. Ia dianugerahi ijazah tarekat Naksya Bandi dari gurunya ini. Perjalanan Syekh Yusuf dilanjutkan ke Zubait, masih di negeri Yaman, menemui Syekh Maulana Syekh Ali Al-Zahli. Dari gurunya ini Syekh Yusuf mendapatkan ijazah tarekat Asa'adah Al-Balawiyah, setelah tiba musim haji, beliau ke Mekah menunaikan ibadah haji. Dilanjutkan ke Madinah, berguru pada Syekh terkenal masa itu yaitu Syekh Ibrahim Hasan bin Syihabuddin Al-Kurdi Al-Ka'urani. Dari Syekh ini diterimanya ijazah tarekat Syatariah. Belum juga puas dengan ilmu yang didapat, Syekh Yusuf pergi ke negeri Syam, Damaskus, menemui Syekh Abu Al-Barakat Ayub Al-Halwati Al-Kurashi. Gurunya ini memberikan ijazah tarekat Halwatiah dan gelar tertinggi, Al-Taj Al-Halawati hadiatullah setelah dilihat kemajuan amal syariat dan amal hakikat yang dialami oleh Syekh Yusuf. Melihat jenis-jenis alirannya, diperoleh kesan bahwa Syekh Yusuf memiliki pengetahuan yang tinggi, meluas, dan mendalam. Mungkin bobot ilmu seperti itu disebut dalam lontara versi Goa berupa ungkapan dalam bahasa Makassar. Tamparang tenaya sandakana, atau langit yang tak dapat diduga, langit tenaya birina, atau langit yang tak berpinggir, dan kapalak tenaya gulina, atau kapal yang tak berkemudi. Cara-cara hidup utama yang ditekankan oleh Syekh Yusuf, dalam pengajarannya kepada murid-muridnya, ialah kesucian batin dari segala perbuatan maksiat dengan segala bentuknya. Dorongan berbuat maksiat, dipengaruhi oleh kecenderungan mengikuti keinginan hawa nafsu semata-mata, yaitu keinginan memperoleh kemewahan dan kenikmatan dunia. Hawa nafsu itulah yang menjadi sebab utama dari segala perilaku yang buruk. Tahap pertama yang harus ditempu oleh seorang murid, salik, adalah mengosongkan diri dari sikap dan perilaku yang menunjukkan kemewahan duniawi. Ajaran Syekh Yusuf mengenai proses awal penyucian batin menempuh cara-cara moderat, kehidupan dunia ini bukanlah harus ditinggalkan dan hawa nafsu harus dimatikan sama sekali, melainkan hidup ini harus dimanfaatkan guna menuju Tuhan. Gejolak hawa nafsu harus dikuasai melalui tata tertib hidup, disiplin diri dan penguasaan diri atas dasar orientasi ketuhanan, yang senantiasa melingkupi kehidupan manusia. Hidup dalam pandangan Syekh Yusuf, bukan hanya untuk menciptakan keseimbangan antara duniawi dan urawi, namun, kehidupan ini harus dikandungi cita-cita dan tujuan hidup menuju pencapaian anugerah Tuhan. Dengan demikian Syekh Yusuf mengajarkan kepada muridnya, untuk menemukan kebebasan dalam menempatkan Allah yang Maha Esa, sebagai pusat orientasi dan inti dari cita, karena hal ini akan memberi tujuan hidup itu sendiri. Setelah hampir 20 tahun menuntut ilmu, ia pulang ke kampung halamannya, Goa, tapi ia sangat kecewa karena saat itu Goa baru kalah perang melawan Belanda, di bawah Belanda, maksiat merajalela. Setelah berhasil meyakinkan Sultan untuk meluruskan pelaksanaan syariat Islam di Makassar, ia kembali merantau. Tahun 1672 ia berangkat ke Banten. Saat itu Pangeran Surya sudah naik tahta dengan gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Di Banten ia dipercaya sebagai mufti kerajaan dan guru bidang agama. Bahkan ia kemudian dinikahkan dengan anak Sultan, Siti Sharifah. Syekh Yusuf menjadikan Banten sebagai salah satu pusat pendidikan agama. Murid-muridnya datang dari berbagai daerah, termasuk di antaranya 400 orang asal Makassar di bawah pimpinan Ali Karaeng Bisai. Di Banten pula Syekh Yusuf menulis sejumlah karya demi mengenalkan ajaran tasawuf kepada umat Islam Nusantara. Seperti banyak daerah lainnya saat itu, Banten juga tengah gigih melawan Belanda, permusuhan meruncing, sampai akhirnya meletus perlawanan bersenjata antara Sultan Ageng di satu pihak dan Sultan Haji beserta kompeni di pihak lain. Syekh Yusuf berada di pihak Sultan Ageng dengan memimpin sebuah pasukan Makassar. Namun karena kekuatan yang tak sebanding, tahun 1682 Banten menyerah. Maka mulailah babak baru kehidupan Syekh Yusuf, hidup dalam pembuangan. Ia mula-mula ditahan di Cirebon dan Batavia, Jakarta. Tapi karena pengaruhnya masih membahayakan pemerintah kolonial, ia dan keluarga diasingkan ke Sri Lanka, bulan September tahun 1684. Bukannya patah semangat, di negara yang asing baginya ini ia memulai perjuangan baru, menyebarkan agama Islam, dalam waktu singkat murid-muridnya mencapai jumlah ratusan, kebanyakan berasal dari India Selatan. Ia juga bertemu dan berkumpul dengan para ulama dari berbagai negara Islam. Salah satunya adalah Syekh Ibrahim Ibn Mian, ulama besar yang dihormati dari India. Ia pula yang meminta Syekh Yusuf untuk menulis sebuah buku tentang Tasawuf, berjudul Kaifiyat Al-Tasawuf. Ia juga bisa leluasa bertemu dengan sanak keluarga dan murid-muridnya di negeri ini. Kabar dari dan untuk keluarganya ini disampaikan melalui jamaah haji, yang dalam perjalan pulang atau pergi ke Tanah Suci, selalu singgah ke Sri Lanka. Ajaran-ajarannya juga disampaikan kepada murid-muridnya melalui jalur ini. Hal itu merisaukan Belanda. Mereka menganggap Syekh Yusuf tetap merupakan ancaman, sebab dia bisa dengan mudah mempengaruhi pengikutnya untuk tetap memberontak kepada Belanda, lalu dibuatlah skenario baru. Lokasi pembuangannya diperjauh, ke Afrika Selatan. Bulan Juli tahun 1693 adalah kali pertama bagi Syekh Yusuf dan 49 pengikutnya, menginjakan kaki di Afrika Selatan. Mereka sampai di Tanjung Harapan dengan kapal de Voetbok dan ditempatkan di daerah Zanvliad dekat pantai. Tempat ini kemudian disebut Madagaskar. Di negeri baru ini, ia kembali menekuni Jalan Da'wah. Saat itu, Islam di Afrika Selatan tengah berkembang. Salah satu pelopor penyebaran Islam di Afrika Selatan, Imam Abdullah ibn Khadi Abdus Salam atau lebih dikenal dengan julukan Tuan Guru, Mr. Teacher. Tuan Guru lahir di Tidore. Tahun 1780, ia dibuang ke Afrika Selatan karena aktivitasnya menentang penjajah Belanda. Selama 13 tahun ia mendekam sebagai tahanan di Pulau Roben, sebelum akhirnya dipindah ke Cape Town. Kendati hidup sebagai tahanan, aktivitas dakwah pimpinan perlawanan rakyat di Indonesia Timur ini tak pernah surut. Jalan yang sama ditempuh Syekh Yusuf. Dalam waktu singkat ia telah mengumpulkan banyak pengikut. Selama enam tahun di Afrika Selatan, tak banyak yang diketahui tentang dirinya, sebab dia tidak bisa lagi bertemu dengan jamaah haji dari Nusantara. Usianya pun saat itu telah lanjut, 67 tahun. Beliau tinggal di Tanjung Harapan sampai wafat tanggal 23 Mei tahun 1699 dalam usia 73 tahun. Oleh pengikutnya, bangunan bekas tempat tinggalnya dijadikan bangunan peringatan. Sultan Banten dan Raja Goa meminta kepada Belanda agar jenazah Syekh Yusuf dikembalikan, tapi tak diindahkan. Baru setelah tahun 1704, atas permintaan Sultan Abdul Jalil, Belanda mengabulkan permintaan itu, tanggal 5 April tahun 1705 kerandanya tiba di Goa untuk kemudian dimakamkan di Lakiyung keesokan harinya. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam, sehingga memiliki murid ratusan, yang umumnya berasal dari India Selatan, salah satu ulama besar India, Syekh Ibrahim Ibn Mian, termasuk mereka yang berguru pada Syekh Yusuf. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara, sehingga akhirnya oleh Belanda, ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh, Afrika Selatan, pada bulan Juli tahun 1693. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah, dan memiliki banyak pengikut. Ketika ia wafat pada tanggal 23 Mei tahun 1699, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan, Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Sebagai seorang ulama syariat, sufi dan halifah tarikat dan seorang musuh besar kompeni Belanda, Syekh Yusuf dianggap sebagai duri dalam daging oleh pemerintah kompeni di Hindia Timur. Ia diasingkan ke Sri Lanka, kemudian dipindahkan ke Afrika Selatan, dan wafat di pengasingan Cape Town, Afrika Selatan, pada tahun 1699. Pada zamannya, abad ke-17, ia dikenal pada empat tempat, yaitu Banten dan Sulawesi Selatan, Indonesia, Sri Lanka, dan Afrika Selatan yang berjuang mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk menentang penindasan dan perbedaan kulit. Murid-murid Syekh Yusuf yang menganut tarekat Halwatiah terdapat di Banten, Sri Lanka, Cape Town, dan beberapa negara di sekitarnya. Mayoritas orang-orang Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan masih mengamalkan ajarannya sampai sekarang ini. Terima kasih.